Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Berjumpa lagi bersama channel Suleen Syafah ini Ya dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara Setiap tanggal 1 Jubadil akhir atau setiap tanggal 1 bulan Hijriyah Ya atau tahun Hijriyah Ini cahaya lampu yang ada di tawar jam-jam ini Selalu dinyalakan ya Sehingga para jamaah Indonesia banyak yang heran juga Banyak yang bingung juga kok ada keanehan atau keajiban yang sangat luar biasa Ya bisa dilihat di atas Masya Allah Sangat luar biasa ya indahnya Oke saksikan terus Masya Allah Seperti ini Saudara-saudara semuanya Jam tawar ini ya Masya Allah Ini setiap tanggal 1 bulan Hijriyah Ini dinyalakan ini Masya Allah Bayangkan sampai menjulang ke langit ini Untuk cahayanya yang begitu memancarkan di atas langit Ya biasanya kalau ada jamah Indonesia yang datang Melaksanakan ibadah murah Pertepatan dengan tanggal 1 bulan Hijriyah Ya bulan 1 bulan Hijriyah Maka Cahaya ini Akan dinyalakan ya Masya Allah Nah seperti itu ya Seperti ini juga kondisi Kota Mekah pada malam hari Masya Allah kota yang sangat indah sekali Di sana Masjidil Haram sangat memancarkan cahayanya Masya Allah Dan di situ Di perumahan-perumahan ya Masya Allah Sangat indah sekali Kalau pada malam harinya Kayak bintang-bintang yang berkelap-kelip itu Memancarkan cahaya Nah seperti ini ya Kalau di malam harinya Dan semua lampu-lampu Yang ada di Pusat kota Mekah Al-Mekah Romah ini Dinyalakan Ya Dan kebetulan itu hotel-hotel ini Kebanyakan dimatikan ya Karena tidak ada penghuninya sama sekali Nah kecuali Yang di sebelah sana Ada rumah raja di situ ya Rumah raja Tempat penginapan Para tamu-tamu raja yang ada di sini Yang datang untuk bersiarah di sini Nah Masya Allah Nah seperti itu jarum jamnya Jam tower Ini selalu memancarkan cahaya Masya Allah Ini cahayanya Masya Allah Sampai Menembus langit ini Nah seperti ini ya Keindahan Pada malam hari ini Tanggal 1 Jumatil akhir ya Insya Allah Nah sekarang Memasuki musim dingin Ya Memasuki musim dingin Di tanah Suci Mekah Al-Mekah Romah Maupun yang di Madinah Dan seluruh negara Arab Itu Sekarang memasuki musim dingin ya Insya Allah Salam Tuh keindahannya Masya Allah Dan di sini adalah pusat Bumi ya Yang ada di Mekah Al-Mekah Romah ini Dan dia di sini adalah pusat bumi Dan ini kita berada di Pertengahan bumi ini Di Mekah Al-Mekah Romah ini Di sini lah letak pusat bumi Ya berbagai macam penyelitian juga Sudah Menyebutkan Di Mekah ini Adalah pusat Bumi ya Kita berada di Tengah-tengahnya ini Masya Allah Ya kebetulan Habis saya Kurang Bagus cahayanya ya Nah seperti ini Bisa dilihat di atas Ya Allah Ya Rab Nah di sini sudah jam menunjukkan Jam sembilan Jam sembilan Jam sembilan lebih tujuh belas menit Pada malam hari Kalau Ruta yang sangat indah Di malam hari Ya Di bawahnya itu Itu di bawah Ini gelap Karena hotel-hotel ini masih belum Ada penghuninya ya Jamah haji Jamah murah Tahun ini gak ada yang datang ya Masih dalam keadaan COVID-19 Nah sawi ini berada di atas gunung ini Puncaknya Dan di sini juga perumahan-perumahan Di atas gunung ini Dan di atasnya juga ada masjid di situ ya Ada masjid untuk sholat Jumat dan juga di sini Nah seperti inilah pada malam hari Masya Allah Sinarnya Jumat dan juga di atas gunung ini Ay tuu Ya dan kita berharap Mudah-mudahan umroh ini cepat dibuka Cepat normal seperti semula Biar para jemaah bisa datang ke sini Untuk melaksanakan Ibadah haji dan umroh Dan bisa langsung menyaksikan Tawar jam yang terbesar di dunia ini Masya Allah Ini jam yang terbesar di dunia ini Tuh Mencarkan cahaya Dan di bawahnya itu Ada hotel-hotel juga di situ Di depan haram ya Ya Mudah-mudahan para jemaah bisa Datang melihat Situasi Kondisi Masjidil haram ya Bisa menyaksikan secara langsung Seperti ini bentuknya ya Keadaannya pada malam hari Seperti inilah Insya Allah Sangat indah sekali Masjidil haram pada malam harinya Itu bisa disaksikan ya Oke kita turun juga Itu sampai di atas langit Insya Allah Oke para Jemaah Mudah-mudahan tetap sehat semua ya Sehat panjang umur Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir Cepat musnah di buka bumi ini Sehingga kita bisa melaksanakan Ibadah haji dan umroh Pada tahun ini ya Mudah-mudahan informasi ini Ada manfaatnya Mudah-mudahan memberikan Motivasi bagi para jemaah Yang ada di Indonesia Supaya segera datang ke tempat ini Untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh Mudah-mudahan ini Bisa bermanfaat Kalau ada kesalahan Mohon dimaafkan Dan ingat jangan lupa Like, subscribe, komen, dan share Insya Allah Bermanfaat bagi yang lainnya Dan saya juga Yang membuat video Termotivasi dengan Dukungan saudara-saudara semua Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya